Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Abdul Rahman, di program podcast Harian Rakyat Sulsel. Yang pada kesempatan kami ini menghadirkan seorang narasumber jauh dari kota Parepare. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ibu Haja Irna Rashid Taupan, beliau adalah Ketua Tim Penggerak BKK Kota Madia Parepare. Beliau ini memiliki banyak aktivitas, mulai dari aktivitas sosial, keagamaan, membina datma wanita di kota Parepare, dan sampai ke aktivitas partai politik, sekaligus menjadi Ketua Partai Golkar di kota Parepare. Sampai saat ini, aktivitas keseluruhan seperti apa? Alhamdulillah saat ini karena saya memimpin beberapa organisasi, ya termasuk terakhir adalah organisasi politik yang menurut saya harus mempersiapkan segala hal. Ya segala hal mulai kekuatan lahir dan batin. Iya, jadi kalau saya sebut satu persatu mungkin tidak ya kali ini karena kita dibatasi waktu. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa kegiatan saya di Parepare itu, misalnya saya sebagai Ketua PKK, Dekra Nasda, Kota Parepare, Ketua Pramuka, FKP, Forum Kajian Cinta Al-Quran semuanya itu, dan terakhir partai politik, memang menuntut saya untuk harus tampil di mana-mana minimal membuka acara. Apalagi aktivitas saya di bidang dakwah juga tidak kalah permintaan untuk saya tampil. Jadi kegiatan saya di Parepare digambarkan begini, kalau tiga kali itu sudah terlalu sedikit, setiap hari, maksimal tujuh kali dalam sehari, itu mulai ya tujuh tiga puluh misalnya ke sekolah, majelis anak soleh, mungkin ada yang mau dikukukan, mungkin ada yang kayak kemarin nih sekarang ini, di bulan ini ada maulid, itu lebih banyak lagi. Pasti intensitasnya lebih tinggi lagi. Iya, seperti itu. Ibu nggak capek? Kalau mau dibilang tidak capek, saya bohong pasti. Tetapi capeknya itu pada saat tiba di rumah, ya manusia, ya capek lah. Tapi besok pagi, Alhamdulillah, karena itu tadi, harusnya just money itu harus didukung oleh ruhani. Kalau just money saja yang sehat, kemudian tidak didukung oleh ruhani yang baik, saya pikir kita tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan begitu banyak. Dan kita dapat mengatasinya. Ini sangat personal, Bu. Untuk sekian banyak kegiatan setiap hari itu, menjaga kebugaran seperti apa sebetulnya, Bu? Ada resepnya mungkin bagi pemirsa kita untuk di podcast rakyat selesai, Bu? Jadi mungkin banyak orang yang punya resep ya, tetapi saya sendiri pikir begini. Itu kalau dari segi saya boleh, karena kita setiap manusia itu boleh berpendapat ya. Betul. Saya tidak punya resep khusus, terus terang saja. Saya orang yang tidak protokolis, juga protokol segala macam. Kemudian yang kedua, saya juga orang yang bukan, misalnya saya perempuan, bukan yang harus ke salon. Ya, jadi yang memang selama ini saya juga cari-cari, apa ya sebabnya saya bisa meng-cover begitu banyak kegiatan, oh ternyata setelah dicari bahwa apapun yang Allah takdirkan kepada kita harusnya Allah mudahkan. Ya harusnya Allah mudahkan. Dan itu memang terjadi bahwa setiap yang kita hadapi setiap hari harusnya kita senang membawakannya. Ada pun unsur-unsur yang bersifat keduniaan itu nanti, bukan urusan kita seperti itu. Jadi saya menjalannya, ya selalu berusaha sekuat tenaga, lillahi ta'ala. Dengan banyaknya organisasi yang Ibu geluti, kemudian Ibu bina, menurut Ibu sendiri, inspirasi dari kepemimpinan itu sebetulnya lahir dari siapa, Bu? Siapa tokoh yang menjadi inspirasi Ibu sendiri? Ya, pastinya Rasulullah Muhammad SAW, kemudian Bapak saya, tentunya ya saya ingin menceritakan sedikit, kalau Rasulullah kan sudah banyak yang tahu, kalau Bapak saya itu salah satunya adalah beliau cukup tegas dalam hal yang cukup prinsip. Misalnya ada di antara kami, saya 12 orang bersudara dan saya anak pertama. Ketika ada salah satu di antara kita itu, malas mengaji, maka dia mengatakan bahwa kalian kalau malas mengaji, mending berhenti sekolah. Itu ketegasan beliau. Kepemimpinan beliau yang menginspirasi Ibu untuk tumbuh dan kemudian berorganisasi kemasyarakatan sosial dan segala macam itu, Bu? Iya, seperti itu saya terapkan. Jadi ternyata bahwa dakwah secara lisan itu, ya ada efeknya tetapi jauh lebih berefek ketika dakwah bilhal, dakwah dengan kelakuan. Begitu yang diperlihatkan oleh kedua orang tua saya. Kedua orang tua tentara, Bu, ya? Iya, Bapak saya tentara. Artinya secara genetis memang jiwa kepemimpinan itu sudah Ibu rasakan sejak kecil atau iya? Iya, mungkin. Iya, mungkin itu juga, iya. Kemudian aktivitas di mendampingi Bapak sebagai Wali Kota Pare-Pare, Bagaimana kemudian membagi waktu antara keluarga, kemudian sebagai seorang istri, kemudian banyak lagi aktivitas eksternal di luar, di organisasi itu? Iya, Alhamdulillah saya perlu sampaikan juga bahwa yang menjadi patokan saya juga dalam memimpin itu ada dari Pak Wali juga sebagai suami beliau. Jadi, kedua orang tua, Rasulullah, kedua orang tua saya, kemudian suami, Allah kirimkan kepada saya untuk mengambil sisi-sisi baik dari ketiga sosok ini, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, dalam mengikuti kegiatan Bapak, Alhamdulillah, karena ini bukan saya yang meminta semua hal, tetapi ada yang betul-betul didorong oleh beliau sendiri, dan ya sebagai konsekuensinya beliau harus menerima saya apa adanya, yang sibuk, yang apalah, Alhamdulillah sejauh ini kami masih bisa beradaptasi. Pernah mungkin merasa dongkol atau apa, Bu? Oh, pernah. Iya, pernah. Kalau Pak Wali itu misalnya pulang ke rumah, saya tidak ada, pasti dia ini. Pernah, ada beberapa kali saya sedang cerama, kemudian di kode sama ajudan, Bu, Bapak sudah di baru. Artinya saya harus sudah stop di situ. Alhamdulillah untungnya dipare-pare, karena Allah memberi ruang kepada kita untuk di sana sementara berkuasa, jadinya orang tidak merasa apa-apa, kalau tiba-tiba saya bilang, maaf ya Ibu, maaf ya Pak Wali sudah di jalan dan sudah hampir sampai ya saya ini ingin menjadi wanita soleha. Jadi saya pulang, tidak masalah. Iya, walaupun baru 15 menit saya bicara. Seperti itu keadaan kami sehari-hari. Saya harus tiba di rumah pada saat dipare-pare dua-duanya, saya harus tiba duluan daripada Pak Wali. Iya, sedapat mungkin. Apa yang menjadi prioritas Ibu dalam membantu Bapak dalam mengurus pemerintahan dipare-pare, Bu? Saya tidak punya prioritas, tetapi ketika saya diamanahkan sesuatu, misalnya sekarang kan dipare-pare, lebih banyak yang memanggil saya untuk narasumber, maka itulah yang menjadi prioritas saya sehari-hari. Memberikan pencerahan kepada masyarakat dan dengan senang hati saya melakukan itu semua dalam tataran masyarakat apapun. Walaupun dia pelosok, walaupun dengan senang hati saya melaksanakan itu. Beberapa waktu lalu, Ibu presentasi proposal untuk penyelesaian doktor di pare-pare tentang politik religius. Sebetulnya konsep Ibu memandang ini seperti apa? Ya, jadi awalnya saya ingin sebetulnya meneliti tentang pendidikan karakter. Tiba-tiba saya tergiring di politik. Lama-lama saya bilang untuk mempermudah saya, mending saya pilih politik dakwah. Akhirnya berubah politik kemimpinan seperti itu. Dalam perspektif Islam tentunya. Jadi konsep saya itu memang, ya lagi-lagi, seorang pemimpin harusnya memang meniru langkah-langkah kepemimpinan oleh Rasulullah. Baik beliau sebagai pemimpin dalam keluarga, ataupun pemimpin umat, dan terus lagi pemimpin politik. Mengaplikasikannya ke dalam dunia politik di dalam kondisi seperti ini, Bu? Seperti apa? Sebetulnya mudah, tetapi apakah kita mau? Ya, dan itu harus ada pengorbanan. Tidak mungkin Allah SWT memberitahkan kita untuk mencontoh Rasulullah kalau kita tidak bisa. Sebagaimana? Dalam firmannya, Al-A'udzubillahimna syaitanirrojim, Nah itu Allah berfirman bahwa katakanlah wahai Muhammad, bahwa jika engkau betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Muhammad, sunnah atau hadis. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kamu. Dan Allah pengampun lagi, maha penyayang. Itu janji Allah ketika kita bisa mengikuti langkah-langkah beliau. Sebetulnya bagaimana perspektif Ibu terhadap kondisi politik yang ada sampai saat ini? Mungkin secara nasional, atau secara lokal khususnya di Sulawesi Selatan, Bu? Saya pikir semuanya harus berproses ya, setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Dan gambaran seorang pemimpin ada pada masyarakatnya. Jadi ketika ada sesuatu terjadi di negara kita, di daerah kita, di wilayah kita, atau di kecamatan keluar dan sebagainya, ketika itu masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan dan sebagainya, jangan buru-buru menyalahkan pemimpin, karena itu adalah bagian dari masyarakat. Iya, seperti itu. Jadi menurut saya, sekarang ini lagi berproses. Lagi berproses, mudah-mudahan nanti kita benar-benar dengan adanya proses ini, kita turut andir di dalam proses itu memperbagi suatu kepimpinan dalam negara, yang mana negara ini adalah mayoritas muslim sedunia. Sebagai ketua Partai Golkar di Pare-Pare, pendidikan politik yang kemudian disebarkan oleh Ibu, atau dalam tanda kutip didahwakan oleh Ibu, itu bentuknya seperti apa? Jadi pertama ini, saya mewajibkan ada pengajian setiap bulan sekali. Itu pengajian untuk Ibu-Ibu atau kelangan pengurus juga? Pengurus, semua pengurus partai wajib mengikuti pengajian ini, sampai ke petugas PK, kemudian PL, itu semua di kelurahan, juga di kecamatan, tapi hanya pengurus inti saja dulu, dan pengurus DPD. Untuk memulai, ini sudah masuk bulan keempat sejak ke pemimpinan saya, mungkin saya baru 6 bulan ya, dan Alhamdulillah cukup bagus, cukup bagus respon karena dari situ kita kan menggilirkan pendakwa-pendakwa, setiap pendakwa itu kan ada ilmunya masing-masing, Alhamdulillah itu sangat berguna bagi kita, termasuk pada diri saya sendiri. Nanti mungkin dalam skala besar, apakah misalnya tidak hanya melibatkan para pengurus, kemudian akan melibatkan masyarakat luar begitu ke depan? Rencananya begitu, tapi kita berusaha mendawai diri kita dulu, baru ke orang lain. Biar kita melaksanakan dulu, baru kita sampaikan ke orang lain. Jadi, itu ada rencana seperti itu, mungkin pertama yang kita undang, orang-orang yang di sekitar kantor, orang beringin ya, di kota Pare-Pare, agar supaya lebih mudah untuk mobilisasi, mereka datang sendiri, mereka bisa berjalan kaki, tapi kalau memang kemudian suatu saat masyarakat menuntut untuk kita berbesar, kenapa tidak? Kita mungkin akan buka tenda di luar, sekarang ini belum, masih di dalam semua. Untuk persiapan pemilih 2024, Bu, Partai Golopare-Pare seperti apa sampai saat ini? Untuk sementara ini, Alhamdulillah, walaupun kita sudah melewati cukup ada 2-3 kali ujian, seperti ketika saya mulai masuk di Golkar, dalam penyusunan pengurus, itu kan biasanya di situ sangat alat ya, ini, ini, ini. Akhirnya saya menyerahkan kepada formator, ayo bikin saja siapa yang kita pilih, nanti saya yang menyelesaikan, seperti itu satu. Yang kedua, ketika ada PY juga, ya saya juga sudah minta pendapat, gimana-gimana, oke silahkan dulu, pleno, nanti kita lihat. Oh yang PAW kemarin, Bu, ya? PAW, itu ujian kedua saya, Alhamdulillah, menurut saya, saya bisa melewati, karena saya punya prinsip begini, saya sudah bekerja, saya sudah berproses, saya sudah berdoa kepada Allah, ya, lalu setelah itu apa? Ya, saya harus tidur, nanti Allah yang selesaikan. Ya, karena kalau kita mau mencampuri wilayah Allah, itu tidak bisa, sampai tidak bisa tidurlah, apalah, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik bagi kita. Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi, kamu menyukai sesuatu, tapi itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu yang saya pegang prinsipnya. Kemudian, persiapan bakal calon legislatif, sejauh ini masih digodok atau sudah rampung, Bu? Ya, dua kecamatan sudah. Ya, ada dua juga kecamatan yang belum selesai, tapi itu sudah ada nama semua. Tinggal waktu saya untuk duduk bersama ini yang kurang. Masih diselesaikan. Iya, masih diselesaikan, ya. Proyeksi ke depan, target Golkar Pare-Pare di DPR? DPR-1 mentargetkan kita sebetulnya 10, tapi katanya 8 sudah bagus, karena kemarin 5. 5. Mudah-mudahan doakan juga ya, Rakyat Sosial. Amin, amin, Bu. Begitu, ya. Artinya semua partai politik pasti berlomba-lomba untuk ini. Iya, betul. Semuanya. Yang penting, yang penting kita jangan memutuskan silaturahim hanya karena partai, hanya karena mau jadi wali kota, atau sekalipun kita mau jadi, kenapa saya bilang hanya-hanya ini semuanya? Karena ini kan sebentar kita di dunia, ya. Berarti hanya. Ya, yang paling penting itu adalah kehidupan setelah ini. Itu maksud saya, ya. Ibu, mau maju wali kota pare-pare? Saya? Enak. Jadi gini, gini, gini. Iya. Saya itu memang kemarin betul-betul, kalau orang Bugis bilang Cia Aji, Cia Ulu, ya. Apa? Aji, Cia Ulu. Betul-betul tidak mau ikut masuk partai politik. Tapi Alhamdulillah, dunia politik, walaupun saya barusan memberikan pelajaran berharga bagi saya, saya tidak boleh berperasangka buruk di dunia politik, karena apa yang saya bayangkan, eh, mati saya di dalam dunia ini. Tidak seperti itu. Orang di lini manapun, di dimensi manapun, banyak orang masih baik-baik. Tergantung dari kita, ya, menghadapinya. Itu pertama. Kemudian, kalau saya ditanya apa mau, saya begini, tergantung dari penilaian, dari pusat, provinsi, kemudian masyarakat. Dan itu, saya tidak mau disurvei, saya yang kasih survei orang, bilanglah nomor satu. Tidak. Terserah siapa yang mau survei, saya tidak perlu tahu. Mengalir saja. Iya, kalau memang bagus kelihatannya, ya insya Allah seperti itu. Iya, saya juga tidak mau mengikuti langkah-langkah yang, hanya karena ingin jali ukotok, lalu saya menghalalkan segala cara. Hancurlah saya pendakwah. Betul. Iya. Ada, kami selalu mengikuti isu-isu yang ada berkembang di Partai Golkar, bahwa ada beberapa figur yang dipersiapkan, maupun di pemilihan diri selatih, maupun di pemilihan kepala daerah. Salah satunya, ibu, informasinya ini akan diproyeksikan juga untuk DPR RI Senayan, bu. Memang seperti itu ya, bu? Ada rencana seperti itu? Jadi, saya ini orang yang samikna wa atokna. Kalau DPP bilang, Allah restui, pasti Allah mudahkan. Jadi, apapun yang saya ditugaskan, insya Allah saya akan berbuat untuk Golkar. Iya, untuk Golkar, tapi lillahi ta'ala. Iya. Pasti, benang merahnya harus ada di situ. Karena kalau kita, tidak, saya sia-sia saya capek dong. Iya, Alhamdulillah, saya sudah jadi istri wali kota dua periode, saya pernah jadi istri pengacara, tidak pernah kekurangan dari segi materi, kedudukan, pangkat, harta, sudah Allah kasih. Sekarang, giliran saya mengabdi kepada Allah SWT. Kalau sekarang ditetapkan, mengabdi di Golkar, kenapa tidak? Ibu, mendorong Pak Topan Pawe maju sebagai gubernur Rasulullah Selatan, bu? Insya Allah mendorong. Saya percaya beliau bisa. Sudah pernah komunikasi sama Bapak, maju Pak, maju Pak, atau bagaimana? Saya tidak pernah mendorong begitu saja. Tetapi ketika beliau bercerita, saya bilang kenapa tidak. Tetapi, kita harus lihat dulu situasinya. Pak Wali itu juga bukan orang yang harus-harus, tidak. Beliau pernah bilang sama saya, kita lihat saja, kondisinya seperti apa. Oke, seperti itu. Beliau. Hampir sama ya, keterangannya kepada wartawan. Oh ya. Mereka, Pak Wali selalu mengatakan, nanti kita lihat. Padahal dorongan ini, hampir semua DPD di Sulsel, mendorong beliau untuk maju. Iya, memang begitu. Bukan beliau tidak pede, tetapi dia harus punya hitung-hitungan sendiri. Beliau kan juga orang yang cukup cerdas ya. Dia tahu bahwa ini bisa diesaktakan, bisa dihitung. Ini yang tidak bisa. Banyak hal yang kita tidak tahu yang akan terjadi. Tetapi, ya, dia sudah mengalami dua kali kalah, dua kali menang, satu kali di dis, jangan lupa. Itu saya pikir, sudah menjadi modal bagi beliau untuk bisa bersabar, bertakwa kepada Allah SWT, bahwa, eh, ternyata banyak orang yang tidak bisa lolos di dis, kenapa dia bisa? Bukan karena beliau cerdas, bukan ada Allah. Tapi secara, mungkin bocoran Bu ya, secara langsung, apakah beliau memang, tidak pernah ngomong, bahwa akan persiapan maju ke 2024 itu? Itu tadi, dia hanya melihat, ya, melihat situasi dulu. Ya, sama pun saya begitu. Ya, sama pun, karena kita tidak boleh juga, hanya karena urusan ini, kemudian semua harus dihalalkan. Terutama, semua, aduh, silaturahim yang tadinya bagus, menjadi tidak baik. Mudah-mudahan, kemarin yang sudah tidak-tidak baik, mudah-mudahan dengan kekuasaan Allah menjadi baik kembali. Kalau semua Indonesia sudah begini pemikirannya, insya Allah ya, maka rakyat yang akan menjadi, yang mendapatkan kemenangan. Kenapa? Ya, itu tadi, bila penduduk suatu negeri beriman, maka kami akan turunkan ke, keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Seperti itu. Ustaz Menterah Ibu, harapan Ibu ke depan, baik sebagai pendamping Pak Wali Kota, kemudian sebagai ketua partai, ketua berbagai organisasi sosial dan keagamaan, ke depannya seperti apa Ibu? Harapan-harapannya? Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa, karena kita ini tidak mau menjadi orang yang merugi, tidak mau menjadi penghabisan yang tidak baik, diusahakan bahwa, dan dunia apapun, kita diberikan peluang oleh Allah SWT, dan sekarang ini, kita sepertinya digiring ke dunia politik, menantu saya, segala, ada juga yang mulai ikut. Saya hanya berharap bahwa, dengan wadah dunia politik ini, kita bisa membesarkan agama, kita bisa mensejahterakan masyarakat, baik secara lahir, maupun batin tentunya. Jadi, saya tetap berharap, bahwa jabatan, pangkat, segala macam, bukan itu menjadi prioritas utama, yang kita yang masih hidup. Walaupun penting, karena ini sangat mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. Terima kasih Bu, atas kehadirannya, menyempatkan waktu hadir, di program podcast, Harian Rakyat Sulsel, semoga di lain kesempatan, kita bisa bertemu kembali, untuk perbincangan, di situ yang menarik yang lain. Demikian perbincangan kami, dengan Ibu Irna Rashid Topan, semoga hal yang, kita obrolkan hari ini, memberikan banyak pengetahuan, dan inspirasi kepada kita semuanya, dan sekaligus, kami dari tim kru, podcast Rakyat Sulsel, mengucapkan terima kasih, wabillahi topik polidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,